Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel Oke guys balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwira usaha guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys masalah pertanian Indonesia ya ya sama-sama masih belajar guys kita sama-sama masih belajar juga membagikan ilmu dan pengalaman yang Insan punya ya buat teman-teman semua dan di video kali ini Insan masih membahas tentang cabai rawit ya guys ya karena ada pertanyaan seperti ini Bang bagaimana cara ataupun apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi daun cabai yang keriting guys ya Nah jadi problematika permasalahan di cabai kecil cabai rawit itu biasanya cabai merah percabi-cabian semuanya guys ya itu biasanya bagian ujung atau bagian pucuk daunnya itu dia keriting dan itu sudah Insan amati sih udah Insan teliti itu penyebabnya ada di video ini guys makanya tonton terus videonya sampai habis guys ya oke guys jadi seperti di mukoddimah awal tadi ya guys ya inilah cabai-cabai Insan yang hari itu kena penyakit busuk buah sekarang udah mulai oke ya guys ya ya walaupun ada juga beberapa yang masih mau terkena tapi ya udah jauh berkurang karena dulu semua guys ya 100% 100% busuk buah sekarang ini hanya tinggal 1-3% aja yang masih ada dan di video kali ini yang mau Insan bahas tapi yang keriting seperti ini guys ini dia bisa keriting daun keriting seperti ini ini penyebabnya apa dan bagaimana cara menanganinya makanya Insan pelajari juga guys ya buat teman-teman yang mungkin baru subscribe di channel Insan ini kalian harus tahu Insan tuh suka dalam pertanian ya guys ya nah ini guys ya ini udah mulai keriting dan bagaimana cara penanganannya itu kalau ini guys guys ini masih ini udah terkena penanganan ya guys ya dalam artian itu dalam masa proses penyembuhan nah jadi dari yang Insan pelajarin kalau yang terkena daun keriting bagian ujungnya ini guys nah ini teman-teman bisa perhatikan ini ya nah di ujungnya disini ada sejenis semut atau serangga lah ya Nah jadi ini dia bertelur kemudian berkembang biak menjadikan daun muda ini sebagai sarang nah jadi inilah yang perlu dibasmi penyebabnya daun keriting yaitu ya serangga itu ya guys ya sejenis semut sejenis kurang seperti itulah kalau di jamur kiram Nah jadi penanganannya adalah biasanya sih langsung Insan putus guys ya Insan putus bagian yang keritingnya nah seperti ini sampai ke bagian yang keriting kita putus supaya dia nanti tumbuh tunas baru nah ini perawatan awal seperti ini guys kemudian untuk penanganan hamanya kita bisa menggunakan obat semut guys obat semutnya itu apa Bang kalian bisa cek video di beranda Insan itu namanya mitratin nah kemasannya seperti apa kalian bisa tonton di video Insan itu mitratin dan itu dosisnya sedikit aja karena itu langsung terkena ke tanaman guys jadi kalau terlalu banyak nanti tanamannya bisa layu ini semua baru Insan semprot ini penyemprotan usahakan pagi kalau dosisnya sedikit pagi ya supaya dia langsung terkena sinar matahari walaupun daunnya agak sedikit layu ya guys ya karena panas itu tadi obatnya itu panas jadinya dia sedikit layu di daun agak sedikit layu tapi nggak papa nanti sore kita lakukan penyiraman namanya itu udah bersih udah udah mati tinggal kita pulihkan kesehatan si cabainya guys Nah jadi itu ya guys ya jadi penyebabnya itu tadi yang pertama adalah serangga kemudian cara penanganannya yang pertama kita semprot dulu semprot dulu kalau misalkan belum parah ya kayak yang tadi itu kan belum parah ataupun untuk pencegahan lah sebenarnya lebih baik pencegahan sih tapi kalau yang udah terlanjur keriting itu ya lebih lebih baik diputus guys seperti ini belum terkena putus pucuk ya jadi kita putuskan dulu pucuknya ini nah seperti ini memang agak sedikit menghambat pertumbuhan ataupun pembuahan tapi bisa menyebabkan buahnya itu nanti bercabang ataupun buahnya lebih banyak karena cabangnya akan lebih banyak guys nah seperti itu guys pada kesempatan kali ini semoga berguna dan bermanfaat tentang percabi-cabian kita kita sama-sama belajar kalau ada masukan ada ilmu yang temen-temen punya silahkan di komen ya guys ya ini petani ataupun pembudidaya ala kadarnya ya guys ya kapasitas rumahan tapi hasilnya mudah-mudahan nanti bagus ya seperti ini ini hanya sembilan pohon ini udah beberapa kali panen enggak pernah beli cabe ya oke guys oke guys oke guys oke oke guys oke oke